Tempat kejadian adalah kereta Keio Line yang berangkat pada sekitar 20.00 waktu setempat. Insiden ini terjadi di kereta komuter Tokyo pada malam halauan Minggu 31 Oktober. Kereta itu berangkat Hachiyoji menuju Shinjiku, totalnya ada 10 gerbong. Seorang pemuda yang berdandan ala Joker ikut berada di dalam kereta tersebut, tepatnya di gerbong 8. Ketika tengah dalam perjalanan, pria itu tiba-tiba mengeluarkan pisau dapur. Dan tanpa diduga, menusuk seorang pria tua berumur sekitar 70 tahun. Awalnya, tindakan itu dikira prank saat halloween. Penukang yang lainnya pun panik kemudian mereka berlarian. Mereka tidak bisa keluar karena kondisi kereta yang sedang berjalan. Akhirnya mereka menghindar dengan cara pindah ke gerbong yang lebih aman. Setelah menusuk seorang lansia, pelaku pergi ke gerbong 6. Lalu menyiramkan sebuah cairan asam di bangku-bangku dan menimbulkan kebakaran. Setelah kereta berhenti, barulah para penumpang yang lainnya berhamburan keluar. Petugas memadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api di dalam gerbong. Setelah melakukan aksinya, pria jokor itu pun duduk dengan santai. Duduk di bangku dengan pisau dan sambil merokok. Di tengah kepanikan orang-orang di sekitarnya. Tak lama kemudian polis pun datang untuk menangkap pria jokor tersebut. Pria jokor itu ditangkap tanpa perlawanan oleh polisi. Total orang yang terluka adalah 17 orang yang disebabkan oleh pria jokor ini. Dan setelah diinterogasi, si pria jokor itu mengatakan kagum pada sosok jokor. Dan melakukan semua itu sudah siap untuk dihukum mati. Diketahui pria jokor itu bernama Kyota Hattori, 24 tahun, yang mempunyai masalah di pekerjaan dan pertemanannya. Terima kasih telah menonton!